Intro Puluhan warga kecamatan Batindua Pelayang, Kabupaten Bungo melakukan penyisiran di hulu Batang Tebow, tepatnya di wilayah Limbur Lubomengkuang pada 23 Agustus 2020 Minggu Siang. Penyisiran dilakukan untuk mencari hama pengerusak air Sungai Batang Tebow dan memusnahkan alat yang digunakan untuk menambang emas ilegal yang sangat meresahkan warga khususnya di bantaran Sungai Batang Tebow. Rizal Pahlepi atau Ijal Padang Selakurio, dusun peninjau mengatakan, akibat dari adanya aktivitas peti tersebut, Sungai Batang Tebow tak lagi jernih dan tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat sehari-hari. Dengan perlengkapan seadanya, masyarakat berhasil menemukan satu alat berat di lokasi tambang ilegal dan langsung memusnahkan dengan cara dibakar. Pak dan Ramil Kecamatin Batin Dua Pelayang sudah membimbing kami, sudah membawa ke kami ke lokasi hama perusak hulu Batang Tebow. Ternyata benar, hulu Batang Tebow hancur, hancur hulu Batang Tebow, hancur hulu Batang Tebow dirusak oleh hama perusak Batang Tebow. Jadi dalam prinsipnya di sini kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak dan DEM yang tegas memerintahkan anggotanya turun ke lapangan sehingga sampai di lapangan kami ketemu Pak di lokasi asbuk-asbuk ini alat-alat semua yang dipakai oleh hama perusak Batang Tebow Pak. Luar biasa Pak. Sekarang semua sudah dibakar masa Pak. Masa hudang tidak bisa terbendung, sekarang semuanya sudah dibakar, dibakar hamus. Hama perusak Pak, sudah kabur Pak. Dalam prinsipnya Batang Tebow sudah sangat bening sekarang Pak. Posisi Batang Tebow sangat bening. Kalau kembali Batang Tebow rusak berarti hama masuk lagi Pak. Terima kasih. Riana Kamesya, News TV, melaporkan.